Hai semua, kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini, saya akan share dan membahas mengenai persalinan sungsang atau presentasi bokong Tapi sebelum video ini berlanjut, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi Dan kunjungi website kami di www.curhatbidan.com Untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri Posisi terbaik-baik untuk menjelang persalinan adalah kepala berada di bawah dan kaki berada di atas Sehingga pada masa persalinan nanti, kepala akan keluar duluan sebelum bagian-bagian yang lain menyusul Tapi sayang, tidak semua begitu Ada yang posisinya melintang, jadi kepala kaki di samping Ada yang posisinya sungsang, yaitu bokong berada di bawah dan kepala berada di atas Sehingga memerlukan penanganan khusus Nah, memang posisi bayi di dalam perut itu berubah-berubah, bergerak sesuai yang dia inginkan Kadang melintang, kadang kepala di atas, kadang kepala di bawah dan yang lainnya Tapi menjelang persalinan, kepala sebaiknya sudah harus berada di bawah Nah, kepala sudah berada di bawah itu biasanya dialami oleh wanita 97% Nah, 3% biasanya dialami oleh wanita yang posisi bayinya melintang ataupun sungsang Penyebab sungsang ini belum diketahui secara pasti Dan sebagian besar ibu hamil juga tidak bisa merasakan Gimana sih posisi si janin di dalam perut Dan hanya bisa dideteksi oleh pemeriksaan abdomen Baik itu sapa dokter atau bidan Atau juga bisa dengan pemeriksaan USG Nah, posisi sungsang ini ada beberapa variasi Misalnya, ada yang kaki di bawah dan kepala di atas Ada juga yang bokong di bawah, kakinya lurus mendekati kepala yang ada di atas Ada juga yang bokong di bawah, lututnya ditekuk Sehingga kaki mendekati bokong dan kepala di atas Dan posisi yang sedikit melintang Pada usia kehamilan 8 bulan, ruang di abdomen sudah mulai sempit Sehingga bayi kecil kemungkinan akan kembali ke posisi normal Sehingga pada saat menjelang persalinan, apabila posisinya masih sama Sungsang, dokter akan menyarankan untuk melakukan operasi sesar Untuk mengurangi berbagai resiko Apalagi nih, apabila ibunya memiliki riwayat preeklamsi Punya riwayat operasi sesar sebelumnya Panggulnya sempit Berat badan bayinya lebih dari 3,8 kg Atau kurang dari 2 kg Dan yang lainnya Ada beberapa tips bagi posisi sungsang Agar kembali ke posisi normal Yaitu yang pertama dengan ECV Atau External Cepal Version Dengan bantuan dokter kandungan Nah ECV ini tingkat keberhasilannya hingga 50% Tapi ada beberapa kegagalan itu karena bayinya kembar Ada placenta frevia, oligohidram neon atau ketubannya sedikit Dan yang lainnya Yang kedua dengan posisi bersujud Ini adalah senam hamil khusus untuk posisi sungsang Nah dengan syarat si dada harus menempel ke lantai Kemudian panggul diangkat sekuat mungkin ke atas Dan lakukan senam hamil ini 5 hingga 15 menit per hari Dengan gerakan ini diharapkan bayi akan memutar posisi ke posisi yang normal Nah itulah tadi pembahasan mengenai presentasi bokong atau sungsang Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami Besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat Bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera Bye